Intro Hillary dan Tripop Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton bakal bertandang ke Indonesia Rencananya perempuan kelahiran Illinois 26 Oktober 1947 lalu ini akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rekan sejawatnya Martin Natalagawa Belum jelas apa yang bakal jadi agenda pembicaraan mereka Namun sejumlah pihak menduga misi penting kunjungan Hillary kali ini terkait proyek Freeport Perusahaan tambang raksasa Freeport McMoran beroperasi di wilayah Papua sejak 1967 lewat tambang Eastburg Pada 1988 Freeport memperluas wilayah tambangnya lewat tambang Grasburg Freeport memboyong sejumlah bahan tambang seperti emas, tembaga, perak, molidenum, dan renium Dari berbagai bahan tambang ini Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar dan menjadi perusahaan tambang terbesar di dunia Berdasarkan kontrak karya generasi ke-2 yang dimulai 1991 Batas operasional Freeport akan berakhir pada 2021 nanti Karena itu, menurut sejumlah kalangan Freeport tidak rela melepas tambangnya di Papua begitu saja Apalagi disebutkan, Freeport baru saja menginvestasikan 125 juta dolar atau 1,1 triliun rupiah untuk eksplorasi yang dilakukan di luar daerah operasionalnya sekarang hingga puncak Soekarno Hasilnya sungguh mengejutkan Di lokasi baru tersebut, ditemukan emas yang kandungannya jauh lebih besar daripada lokasi tambang sekarang Pantas saja Freeport ingin memperpanjang masa kontraknya dan Hillary maju sebagai negosiator Sejumlah lembaga, termasuk Hisbut Tahrir Indonesia menilai kedatangan Hillary ini cuma bakal merugikan Indonesia Sehingga mereka menolak kedatangannya dan menggelar kunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Senin 3 September 2012 Freeport selama ini telah merompok kekayaan alam Kita di Papua Dan ini mereka gunakan untuk kesenangan mereka Tidak hanya itu Kedatangan Hillary Clinton sesungguhnya merupakan bentuk intervensi Amerika yang semakin kokoh di Indonesia Lebih jauh, DI mensinyalir setiap langkah diplomatik pejabat tinggi Amerika ke negara lain termasuk Indonesia untuk menancapkan lebih dalam pengaruhnya Dari Jakarta